Seorang kuli bangunan di Bau-Bau diringkus polisi setelah ketahuan miliki sabu seberat 5,25 gram, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Pria berinisial JD-30, yang sehari-hari bekerja sebagai buru bangunan tersebut diringkus Satuan Res Narkoba Polres Bau-Bau saat melakukan patroli di Pelabuhan Murhum, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kasat Res Narkoba Polres Bau-Bau, Ibtu Bangga Parnadin Sidauruk mengatakan pelaku ditangkap saat berada di Pelabuhan Murhum hendak berangkat menuju kota Kendari. Saat itu kami mencurigai pelaku sehingga melakukan penggeledahan badan dan berhasil temukan sebuah cas berwarna putih yang bagian dalamnya terdapat 20 saset butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, ungkapnya saat konferensi PERS, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Belakangan diketahui, JD merupakan pengedar sabu yang biasanya mengedar barang kebanggai, Sulawesi Tenggara yang dibayar Rp500.000 per 20 saset kecil tersebut. Berat sabu yang didapatkan total 5,25 gram yang kemudian bersama pelaku diamankan kema Polres Bau-Bau untuk dipolres lebih lanjut, ujarnya. Ia merincikan pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 1 cas HP berwarna putih dan 1 HP Nokia Center warna biru. Pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2, subs pasal 112 ayat 2, UU nomor 35 A tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, tutupnya. Selamat menikmati. Pembu di Pelabuhan Ibu saat hendak naik kapal menuju ke Gendari. Rencananya pelaku mau kemana? Pelaku rencana berangkat ke Gendari, kemudian dari Gendari berangkat lagi menuju Banggai membawa 2,000 paket terselung. Itu paketnya ditemukan di mana, Pak? Untuk pakai sendiri, setelah kami melakukan penggeledaran, kami menemukan di dalam tasnya, di tas tersebut terdapat charger handphone. Nah barang tersebut sebanyak 20 saset itu ditemukan di dalam charger tersebut. Jadi modusnya dia sembunyikan sabu-sabu ini di dalam charger untuk mengelabui pemeriksaan. Itu rencananya dijual di mana Pak? Rencananya dia akan jual di Bangga. Ini sistem tempel juga dia Pak? Iya, dia sistem tempel. Kurir ini melakukan penjualan dengan sistem tempel. Dibayar berapa Pak? Untuk 20 paket tersebut dia dibayar sebesar 500 ribu rupiah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! 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 Terima kasih sudah nonton!